Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala muhammad ali muhammad Ihwanan awad kami sedang berada di kediaman rumah Ustaz Hussein Seperti biasa kita akan mengundarkan acara psikologi keluarga Bersama Ustaz Hussein Al-Atas Ustaz Abu Bakar Baraja Dan Mbak Hajah Nur Noning Alhamdulillah semua sudah berkumpul disini Di apa namanya nih? Bali? Bukan Bali ya? Gazebo Di Gazebo Di kediaman rumah Ustaz Hussein Al-Atas Kasus yang masuk adalah tentang seorang Sepasang suami istri yang Sudah kawin 10 tahun Tapi komunikasi kurang bagus Masing-masing saring mempertahan egonya Suka gak ketemu kalau komunikasi ya Nanti jelasnya akan dibacakan oleh Manuning Tapi kita mulai acara hari ini Dengan membaca Al-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Gha'iril mawbubi alayhim Walabballin Baik kita sudah membaca Al-Fatihah Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah meringankan beban kita Dan dikularkan kita dari berbagai macam kasus Baik untuk kasusnya seperti apa Anggapnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Noning Kepada Mbak Haja Nur Noning Kami persilakan Terima kasih Mas Krishna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Ihwan Awad yang disayang Allah Mudah-mudahan kasus hari ini juga Jadi pembelajaran bagi kita semuanya Saya sudah berumah tangga selama 10 tahun Tetapi saya masih belum merasakan kenyamanan Saya dan istri sering sekali berbeda pandangan Apa yang saya utarakan Diterimanya pasti berbeda oleh istri saya Jadi rasanya berat sekali untuk mengkomunikasikan apapun Hal-hal yang ada di pikiran saya Tidak bisa saya komunikasikan Karena pasti akan terjadi perbedaan Istri saya pun saat mengutarakan sesuatu Berkomunikasi bagi saya Saya juga sulit untuk menerimanya Ustaz Sehingga saya lebih menyimpan semua masalah Daripada untuk diungkapkan Jadi betapa beratnya Perasaan saya sekarang Ustaz Itu dulu A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ikhwan akhwat pendengar Pemirsa radio tv silaturrahim yang dirahmati Allah Begitu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini Ustaz Abu Bakar Baru Raja Ibu Hajjah Nur Ustaz Muhammad Krishna Ondi Atet Dan semua pendengar Baik yang mendengarkan langsung Atau yang mendengarkan tayangan ulang Baik di tanah air Maupun di luar tanah air kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dan kasus yang tadi kita dengar Berkaitan dengan pasangan suami istri Yang telah mengarungi kehidupan rumah tangga selama 10 tahun Tapi komunikasi diantara mereka Dalam keadaan yang tidak baik dan tidak nyaman Kita semua tahu bahwa Tutur kata yang keluar dari mulut kita Begitu juga air muka kita Sikap kita Baik itu dalam keadaan dingin maupun hangat Manis maupun pahit Semua bersumber dari kalbu kita Kalau kita Katakan Di alam sadar kita mampu untuk menggerakkan jari jemari kita Juga melangkahkan kaki kita Maka Berhubungan dengan hati kita ini Benar-benar amat sulit Kita sering merasakan Perasaan sedih duka Kita tidak mampu untuk mengubah Perasaan marah Benci Tidak mampu untuk mengalihkannya Begitu pula Perasaan cinta Juga terkadang kita Tidak berdaya untuk menentukan Siapa orang yang harus kita cintai Oleh karena itu Sebagaimana pepatah mengatakan Kalau hati saya di tangan saya Saya tidak akan memilih di luar kalian Tapi subhanallah hati ini Terkadang Menurut hitungan Seharusnya cocok Dia akan memilih fulan Tapi yang dipilih justru Fulin Yang jauh dan yang sulit Nah apabila dua hati Dua hati Tidak terdapat titik temu diantara mereka Tidak ada ikatan diantara mereka Maka walaupun berlalu Ribuan tahun Tidak mungkin dua hati tersebut Akan apa Akan mengalami kecocokan Lalu bagaimana jalannya Supaya dua kalbu tersebut Dapat Menjalani kehidupan yang penuh Dengan kehangatan dan kebesaran Jalan satu-satunya Harus kita kembali kepada penguasanya Sampai Nabi sendiri berdoa Ya mukallibal kulub Ya mukallibal kulub Ya mukallibal kulub Thabbit kalbi ala Allah Rasulullah meminta kepada Allah Yang membolak-balikan hati manusia Agar menetapkan hatinya Di atas tunturan agama Dinamakan kalbu Dalam bahasa Arab Itu diambil dari kata Kalabaya klibu Taqallah bayata kalabu Yang menggambarkan Sesuatu yang berubah-rubah Sebagaimana perasaan kita Nah Allah subhanahu wa ta'ala Berkata kepada Rasulnya Berbicara mengenai Urusan kalbu dan jiwa Walau anfaqta ma'fil ardi jami'am Ma'alafta bayna kulubihim Kalau kamu kuasa Wahyu Rasulullah Menginfakkan seluruh kekayaan Di bumi ini Kamu tidak akan kuasa Untuk menyatukan kalbu mereka Walakin Allah Allah Tapi Allah kuasa untuk apa Untuk membuat Dua hati yang tadinya Berseberangan Bisa menyatu Dan kuasa juga untuk membuat Dua hati yang tadinya Rukun Bisa berpisah diantara mereka Sebagaimana firman Allah Allah kuasa untuk mengubah Orang-orang yang tadinya Kalian musuhi dan memusuhi kalian Berubah menjadi orang yang Mencintai kalian dan kalian cintai Terbukti Sahabat-sahabat nabi yang dulu Memusuhi Rasul Begitu mereka beriman Dari orang yang paling mereka benci Mencintai orang yang paling mereka cintai Oleh karena itu Pasangan suami istri Bila ingin hidup dalam keadaan harmoni Dalam keadaan mesra hangat Yang laki atau suami Begitu mendengarkan ucapan istrinya Menjadi motivasi yang baik Memberikan kehangatan Memberikan juga apa Pencerahan Begitu juga Sebaliknya di saat suami Berbicara kepada istri Istri juga Merasakan betul-betul Sesuatu yang datang Kedalam hatinya Memberikan kesejukan Membuat dirinya yang tadinya gelap Merasakan suasana yang terang Tidak sebaliknya Nah ini hanya dapat dilakukan Pada dua hati yang disatukan Udah ke-Nam Oleh karena itu Allah berfirman Wa min ayatihi Ankhola kolakum Min anfusikum Az-Zuajan Litas kunu ilaiha Dari sebagian ayat-ayat Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan Dari diri kalian Dari asal-usul yang sama Pasangan kalian Litas kunu ilaiha Agar apa Masing-masing Baik itu suami Maupun istri Mereka menemukan keteduhan Keteduhan ketenangan Pada pasangan mereka Jadi bukan hanya suami Merasakan keteduhan Tapi istri pun Merasakan hal yang sama Dari pasangan Lalu Allah berikan Karunia dan anugerah Yang tidak mungkin dibeli Di mal manapun Atau negara manapun Waja'ala baynakum Mawaddatan Warahmah Allah kembalikan Mawadda rahmah itu Kembalikan kepada apa Pada Allah Allah yang meletakkan Menjadikan di hati kalian Rasa Mawadda Yang membuat akrab dekat Walaupun baru bertemu Waktu dilamar Dia masih menolak Terkadang dia marah Pada orang tuanya Karena dipilihkan Begitu mereka berumah tangga Sehari dua hari Si wanita merasa Lebih dekat pada suami Daripada orang tuanya Kalau orang tuanya Coba-coba menjelekan suami Menjadi musuh dia Betul gak? Si laki menceritakan Rahasianya pada si wanita Tanpa canggung Si wanita juga Menceritakan rahasianya Bahkan menyingkap Auratnya di hadapan Pasangannya tanpa malu Yang dia malu Ditunjukkan di hadapan Orang tuanya Di saat orang tuanya Bertanya pada putrinya Kamu punya uang Atau tidak? Dia mengatakan punya Padahal tadinya Sebelum berumah tangga Dengan berani Minta pada orang tuanya Tapi kalau saat ini Dia mengatakan tidak punya Dia takut mempermalukan suaminya Jadi bagaimana Dua hati Subhanallah disatukan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini karena ada mawadda Disamping mawadda Rahmat Walaupun suami letih Lelah bekerja Untuk isti anaknya Dia tidak merasakan letih Istri juga Bekerja di rumah Mengurus berbagai macam urusan Bahkan mendapingi anaknya Yang mengganggu tidurnya Mengganggu istirahatnya Tapi si wanita Si istri Merasakan apa? Semua itu ringan Dengan rahmat Di hati mereka Ini merupakan karunia Allah Oleh karena itu Jangan harap Anda berdua Akan merasakan Kemesraan Kehangatan Keharmonian Tanpa Anda kembali pada Allah Bila hati diterangi oleh Allah Anda akan merasa hidup Anda menjadi indah Oleh karena itu Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Janjikan Bagi orang-orang yang berumah tangga Yang bertakwa kepadanya Jalan keluar dari segala kesulitan Jadi kalau yang menjadi ikatan Di antara Anda berdua adalah Ketakwaan kepada Allah Ketaatan padanya Allah akan mengubah kebencian Menjadi kecintaan Kejauhan menjadi kedekatan Subhanallah mawad dan rahmat Akan tumbuh di hati kalian Oleh karena itu Jaga sholatnya Keluarkan kewajiban zakat Anda Di saat Anda memiliki kelebihan Bangun di waktu malam Mohon kepada Allah Baca ayat-ayat suci Allah resapi Dan berbuat baiklah kepada sesama Ini akan mengundang kebaikan bagi Anda Oleh karena itu Ketika seorang Memeluk agama muda ditanya Bagaimana saya bisa meraih kemuliaan Kebahagiaan Di hari yang akan datang Seorang memberikan nasihat padanya Karma baik kamu akan menjadi apa Menjadi cadangan bagi kamu untuk hari depan Tapi karma buruk kamu akan mendatangkan Akibat yang buruk Nah dalam Islam Allah menegaskan Nah kalau dulu Anda berbuat buruk Anda tidak perlu khawatir Dengan taubat Efek-efek karma buruknya akan hilang Itu keindahan dari ajaran Islam Begitu orang bertawabat Maka semua efek dan karma buruk yang pernah dilakukan Akibat pembuatannya akan hilang semuanya Oleh karena itu Bila Anda ingin memulai kehidupan baru Merasakan kebahagiaan Jom mulai dengan pendekatan dan kembalinya Anda kepada Allah Dan jangan harap Anda walaupun berganti-ganti pasangan Dengan sekian banyak wanita Wanita dengan sekian banyak pria Anda akan menemukan kebahagiaan tanpa Allah Seandainya Anda merasakan seolah-olah itu kebahagiaan Sebenarnya bukan kebahagiaan Seperti orang yang pagi sore siang malam mengumpulkan harta Dia beranggapan dirinya mulia Padahal sebetulnya dia hanya merupakan alat permainan dari kehidupan dunia Dia tahu dirinya tidak bahagia Tapi Dunia memberikan kebahagiaan semua Seolah-olah dia mulia Padahal sebetulnya dia orang yang menerita dalam hidup ini Oleh karena itu buat Anda berdua Kalau Anda kembali kepada Allah Allah akan menerangi hidup Anda Insya Allah tanpa kesulitan Suami berbicara Istri akan menyambut Istri berbicara Suami akan merasakan di hati Apa yang diungkapkan oleh istri itu merupakan suara hatinya Maka mari bersama-sama kita kembali kepada Allah Bertoba dari kesalahan kita Kita makan dari makanan yang halal Berbuat kebaikan Jangan biarkan satu hari tanpa kebaikan yang kita lakukan Paling tidak senyum Salam pada orang di sekeliling kita Dan ubah muka asam menjadi muka yang penuh dengan senyum Insya Allah akan mengubah kebencian menjadi kecintaan Wallahualam Masya Allah Jadi banyak hal yang memang harus kita upayakan ya Ternyata ikhwan akhwat Meskipun segala sesuatunya Lagi-lagi Untuk bisa hakinah mawadah warahmah Allah subhanahu wa ta'ala Tempat satu-satunya kita bersandar Tapi how to-nya Ustadz Husein sudah sampaikan Akan dilengkapi dengan bagaimana Pak Abu Bakar Menyampaikan Posisi kita yang seperti tadi itu Biar enak bagaimana hidup Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukur nikmat yang Allah berikan Dalam kehidupan kita Senantiasa kita bisa menikmati udara yang segar Yang mampu mewarnai kehidupan kita Antara satu dengan yang lainnya Tidak mungkin bisa bersama Kecuali di tangannya Allah Betul itu Dan itu sangat benar Dan tidak bisa diungkiri lagi Namun Ketika Allah akan pasangkan dia Ketika Allah akan ketemukan bersama Pada saat Ditetapkannya Ijab Kabul Pada saat itulah Terjadi kesamaan Pasti ada kesamaan Pasti Kenapa? Kalau dia tidak ada kesamaannya Pasti dia akan berpisah Allah tidak akan mau Mempertemukan Karena salah satunya adalah Bagaimana kita mampu Pada saat Akat nikah disitu Akan terjadi kebersamaan Karena sudah dipastikan Karena sudah dipastikan pasanganmu adalah yang sejenis kamu Tapi bukan jenisnya Jangan sampai satu jenis Itu yang bukan pasangan Karena pasangan berarti ada dua yang berbeda Kemudian menjadi satu Apalagi dijelaskan pada bahwa Sebagian dari seorang Suami Akan menjadi bagian daripada Istri Nah Kalau kita lihat bagian Berarti Ada kesamaan yang terjadi Pada kedua pasangan Suami dan istri tersebut Pasti ada kesamaan Bagaimana kita Bagaimana kita Mau mencari Kesamaan itu Bagaimana kita menemukan Kesamaan itu Kalau kita sudah menemukan kesamaan Maka di saat itu Mawadahnya akan terus mengikat Maka turunlah rahmah Di saat itulah nikmat yang bukan lain Berarti Ketika kita akan menikah Pada saat menikah Atau bersama-sama Yang kita perhatikan Oh saya suka Yang dilakukan istri Si istri juga mengatakan Saya suka yang dilakukan suami Pada saat itu ketemu Namun yang terpikir sama kita Saya gak suka Suami saya seperti itu Si istri juga Si suami juga mengatakan Saya gak suka Istri saya seperti itu Apa yang terjadi Kalau yang terbayang Yang terpikir Yang terlihat Yang kita tidak sukai Maka kebersamaan itu Tertutup oleh sebagian Yang kita tidak miliki itu Yang gak perlu kita miliki Maka ketika itu adalah bagian Jadi bukan utuh Bukan butuh Bukan butuh Bahwa saya akan menikah Seluruh jiwa raga saya Hidup saya Semuanya Saya serahkan kepada kamu Gak mungkin Karena disitu ditekankan Sebagian Berarti kita punya Hak pribadi Yang gak perlu diganggu Nah kita sering terjadi Keributan Saya dapatkan banyak Tering terjadi keributan Seorang istri Yang asik dengan Kuenya Yang asik dengan menjahit Si suami Ngapain sih kamu bikin Kayak gitu terus Kenapa diurusin Itu Bidangnya si istri Begitu juga si istri Kepada suaminya Suaminya ini senang Berolahraga Main basket Main futsal Dia berkini Ngapain sih kamu Men futsal terus Apa yang terjadi Pada saat itu Itu Kesenangan Sebagian kesenangan Berikan kesempatan Pada pasangan kita Maka dia akan senang Ada Di dalam suatu pertemuan Ada seorang suami Senang membaca buku Kesenangannya baca buku Istri melihatnya Dikit-dikit baca buku Dikit-dikit beli buku Dikit-dikit buku Itu buku udah banyak Udah kiloin aja Si suami kesel Itu Itu suami senang dengan buku Itu biarkan dia Namun Ada kebersamaan Pada saat ada kebersamaan Ciptakan mawadah disini Ambil kebersamaannya Jadi Ada kesenangan si suami Berikan kesempatan Itu suami saya yang senang Saya gak suka Lepas Jangan melibatkan Jangan berkomentar Jangan mengusik-musik Tapi ketika dia sudah selesai Dengan keasikannya Ambil kebersamaannya Yang kita sukai Insya Allah Nikmatnya bukan main Kalau kita rasakan itu Kalau kita rasakan itu Jadi Ambil sebagian daripada suami Sedan istri Untuk mencapai kebersamaan Mau ada Mau ada Ada kesentuhan sendiri Berikan kesempatan Jangan dikutakati Istri dengan kesenangannya Misalnya dia senang masak Senang menjahit Senang melakukan hal-hal Yang dia sukai Itu Keterampilan dirinya Kalau kita tidak suka dengan apa yang dilakukan istri Ya sudah Itu istri saya Berikan kesempatan dia Jangan ganggu Dan juga jangan ganggu sang suami Tapi berikan Yang menjadi masalah adalah Ketika kesenangan itu Diambil totalitas Tanpa diberikan kepada Istrinya Dia keasikan Misalnya asik dengan membaca buku Terus 24 jam tidur Bangun Baca buku lagi Dia terus Tanpa memperhatikan Seperti seorang Istri Yang tiba-tiba sedang Hijrah Di zaman sekarang Dikatakan Baca Quran Terus Ada suaminya datang Baca Quran Terus Oke Dia senang dengan baca Quran Kapan waktunya kita senang Nah Masing-masing memahami Saya menyukai dengan waktu Berikan waktunya Ketika kita sadar Ketika kita sadar Ini kesukaan saya Ambil waktu kesukaan saya Tanpa Interaksi dengan Anak Maupun Istri yang tidak menyukai Kesukaan kita Nah Saat itulah kita Tenang Kita bisa enak Dengan kesukaan kita Kasihkan kita Yang tidak melanggar Allah Yang tidak melanggar Sari Berikan kesempatan Begitu juga kepada istri Berikan kesempatan Waktunya Tapi ketika bersama Komunikasikan Kita ada waktu Sini Kita bersama Insya Allah Jadi ada coupling Atau ranah masing-masing Yang Jadi haknya Oke Itu bagian yang ini Oke gitu ya Tapi kalau tadi Kesepakatan untuk bersama-samanya itu Idealnya kalau dalam satu hari Masing-masing sibuk Oke Terus yang bersama-samanya Selain Bukan malam hari ya Yang diomongin Yang untuk Keduanya bisa Oke Sama anak-anak Berapa persen Satu jam cukup Kalau kita lihat Misalnya Pagi hari Ya Minum teh bersama Ya Sore hari Atau pas pulang Dari kantor Masing-masing Semua sudah Stand by Pada siang hari Itu adalah Kegiatan masing-masing Kan disebutkan Disitu Wajah Biarkan dia bergerak Biarkan dia berusaha Pada siang hari Biarkan bergerak Nah ketika pada Sore hari Malam hari Habis maghrib Bersama Baca Quran Bersama Setelah itu duduk Mau nonton TV Atau mau bersama-sama Berkomunikasi Merencanakan Planning-planning Di saat itu Bangun tidur Setelah bangun tidur Duduk Berzikir Kemudian Minum teh Apalagi pakai Mare Dicacar Nikmatnya bukan Itu kenikmatan Cukup berapa menit Banyak-banyak ibu rumah tangga Sama anak-anak bersyukur Dengan adanya Corona Soalnya bapaknya di rumah Yang tadinya jarang bertemu Corona membawa Persatuan di hati mereka Jadi di Di samping kesulitan Selalu ada Kemudahan Ustadz ini ada pertanyaan Lucu banget Suami saya taat banget Sama Allah Tapi Kok gak hangat ke saya ya Semua dipenuhi Karena maaf Dia memang sangat Sangat berkecukupan Tapi Ustadz Terus terang Jiwa saya gersang Nah ini mungkin terkait Karena me time-nya Tadi gak ada ya Harus bagaimana kah saya Seperti yang Ustadz Abu Bakar Tadi katakan Kita harus Bisa Di samping kita Menjalankan Kewajiban kita Kita juga memiliki hak Atas diri kita Istri Punya Hak Di samping kewajiban Yang Allah wajibkan Atas dirinya terhadap suami Terhadap anak Nah sebaik-baiknya orang yang beriman Bagaimana bisa mengatur waktunya Mengatur waktunya Di antara istri Anaknya Begitu pula tetangganya Yang masing-masing mempunyai hak Untuk tidak apa Tidak sama sekali Membolimi siapapun di antara mereka Pada saat dia menjalankan Kewajiban dia Pada istrinya Dia tidak mengabaikan Kewajiban dia Pada anaknya Pada tetangganya Di sekelilingnya Begitu juga Pada saat Istri Katakan Melaksanakan hobinya Mpa-manya dia punya hobi menjahit Katakan hobi juga Untuk Menghadiri majelis ta'alim Jangan sampai Hobi ini Menjadi penghalang Untuk melaksanakan Kewajiban dia Pada suaminya Pada anaknya Jadi sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kepada kita Bagaimana kita mengatur Kehidupan kita Dengan cara yang baik Karena memanaj Kehidupan kita Waktu kita Dengan cara yang baik itu Akan membawa rahmat Bagi seluruhnya Oleh karena itu Dalam satu riwayat Sebaik-baiknya Dunia kalian Yang tidak sama sekali Menghalangi Urusan akhirat kalian Begitu juga Sebaik-baiknya Urusan kalian Yang tidak mengabaikan Kewajiban dunia kalian Jadi kewajiban kita Pada katakan Masyarakat Kewajiban kita Untuk bekerja Mencari nafkah Tidak mengabaikan Melalaikan Kewajiban kita Pada istri Begitu pula pada anak Nah Ust. Oba Kata dikatakan Dalam Al-Quran Waja'alna layla Libasa Waja'alna nahara Masha Kami jadikan malam Sebagai tempat Untuk beristirahat Yang menjadi apa Libas Yang Dengan malam hari Memberikan keteduhan Bagi kita Saat-saat beristirahat Dan Allah berikan Tidur di malam hari Juga lelap Waja'alna naumakum Subhatan Tidur di waktu siang Tidak lelap Seperti malam hari Yang bisa 5 jam Sampai 6 jam kan Nah di siang hari Beristirahat Tapi kalau Waktu siang Kita gunakan Untuk tidur Malam hari Kita gunakan Untuk kerja Ini menyalahi sunnah Atau kita bekerja Dari mulai siang Sampai malam hari Kita merasa apa Pekerjaan kita Belum selesai Berarti kita akan Melanggar kewajiban kita Pada istri kita Maupun anak kita Ini tidak akan Dibenarkan oleh Allah SWT Bila keseimbangan Rusak Maka pasti akan Menimbulkan dampak Dampak negatif Pengabayan terhadap istri Membuat istri Merasakan apa Walaupun dipenuhi Dia punya apa Kebutuhan materinya Diberikan kendaraan Diberikan kredit kar Diberikan supir Dia bebas pergi kemana-mana Tapi dia akan kehilangan Hal yang penting Dalam hidup Nah yang mengkhawatirkan Nah yang mengkhawatirkan Di saat dia tidak terpenuhi Dalam hal ini Dia bisa mencari apa Pelampiasan Melalui jalan-jalan yang salah Begitu pula Sebaliknya di saat istri Tidak menjalankan Kewajibannya pada suami Akhir mengakibatkan Suami Yang tidak mendapatkan Apa yang ada pada istrinya Dia menyalurkan Di tempat-tempat yang salah Atau di tempat-tempat Yang bisa menyakiti istrinya Begitu pula anak Sering orang tua Menyalahkan anaknya Soal disekolahkan Di sekolah yang baik Diberikan juga biaya Kemudian kendaraan pribadi Atau supir yang mengantarkan Kurang apa Ayah ibu diperhatian Buat kalian Ayah kerja siang malam Untuk kalian Si anak gak berani menjawab Akhirnya satu hari Karena si anak Merasakan kegersangan Dalam hidup Setiap pagi Ayahnya bangun Ingat Kamu harus betul-betul sekolah Ayah ingin lihat Hasil ujian kamu Yang terbaik Ayah pokoknya kecewa Kalau sampai kamu Tidak berhasil Dalam sekolah kamu Akhirnya si anak Terkena dalam Pergaulan yang kurang baik Terkena narkoba Dan pergaulan bebas Si ayah ibu Luar biasa marahnya Kecewa yang amat besar Lalu bertanya pada anaknya Kenapa kalian tegak Pemanyakiti Hati orang tua kalian Yang telah bersusah Payah untuk kalian Akhirnya anak ini Dibawa ke pusat rehabilitasi Dia tidak berani Menjawab orang tuanya Waktu dikonsultasikan Kepada Orang yang Bisa bertanya Pada mereka Si anak mengatakan Ayah Setiap hari Hanya mengingatkan kami Hanya mengingatkan kami Akan hasil ujian kami Dia merasa telah cukup Di saat dia memberikan Semuanya Nafkah untuk Kebutuhan sekolah kami Tapi tidak pernah bertanya Tentang perasaan kami Tidak pernah sama sekali Mendengarkan Curhat kami Tidak pernah sama sekali Mau mikirkan Apakah saya dalam keadaan senang Atau dalam keadaan susah Yang kita butuhkan Kehangatan Akhirnya kami Karena tidak mendapatkan Dari orang tua Kami dapatkan Dari teman-teman Akhirnya kami Menemukan jalan yang salah Teman mempengaruhi kamu Akhirnya melakukan Perbuatan-perbuatan Yang tidak benar Dia mengatakan ini Merupakan hal yang bisa Menghilangkan Resah kamu Gelisah kamu Kayak mencoba Obat-obatan Jadi kami betul-betul Merasakan orang tua Kami telah menjalankan Kewajibannya Memberikan nafkah biaya Tapi yang kami Tidak dapatkan Kehangatan Itu yang kami butuhkan Oleh karena itu Banyak anak-anak Yang diberikan Kehangatan oleh orang tuanya Walaupun orang tuanya Tidak mampu Memberikan macam-macam Tapi si anak Betul-betul Prihatin terhadap orang tuanya Dia tidak ingin Menyakiti orang tuanya Ini selalu Betul-betul apa Membawa kabar Gembira buat orang tuanya Kenapa? Karena kehangatan Cinta akan dibalas Dengan kehangatan Cinta akan dibalas Dengan cinta Tapi pengabayan Akan melahirkan Dampak-dampak yang negatif Yang kita akan petik Sebagai Hasil dari perbuatan kita Oleh karena itu Suami istri Hendaknya masing-masing Berusaha menjaga tutur katanya Selalu betul-betul Mengeluarkan kata-kata Yang menumbuhkan Rasa hormat cinta Di hati pasangan Baik pria maupun wanita Itu pesan dari Allah Ketika Mengingatkan Pasangan suami istri Yang akan menikah Nabi membacakan Ayat dan firmannya Ya ayuhalladina Amanutta kulla Wa kulu kawla Sadida Yuslih lakum A'malakum Woyangfir lakum Dunubakum Wa ma yuta'illaha Wa rasulahum Faqar faza Fawzan azimah Wahai orang yang beriman Hendaklah kalian Dalam berbicara Pria ataupun wanita Baik pada pasangan Maupun pada teman-teman Di sekelilingnya Mengucapkan Kata-kata yang sadid Apa sadid? Sadid Seringkali Diterjemahkan Ucapan yang benar Sadid Padahal bukan itu artinya Kata sadid itu Dalam bahasa Arab Diambil dari kata Saddaya sudduh Seperti kata sadid Dalam bahasa Arab Yang arti keras Diambil dari saddaya sudduh Begitu juga Saddaya sudduh itu Asal katanya Menunjukkan apa? Menutup Suddulbab Tutup pintu Atau berapatkan Sesuatu yang bagaimana? Berapatkan sesuatu Yang renggang Jadi hendaknya Dalam berbicara itu Hendaknya pembicaraan kalian Membuat yang jauh Mendekat Yang renggang Rapat Menutup celah-celah Masuknya syetat Untuk menaburkan kebencian Kesalahpahaman Di antara kalian Di saat kalian berbicara Bukan hanya benar Karena terkadang benar Kalau disampaikan dengan cara Yang salah Melimbulkan rasa antipati Jadi Berbicara dengan ucapan Yang sadid Yang bisa membuat Lawan menjadi kawan Yang jauh menjadi dekat Dan merapatkan Yang bergelisah menjadi tenang Orang senang Dengar kabar gembira Jangan berita-berita buruk Yang menakutkan Kita sampaikan Sampaikan kabar gembira Yang menenteramkan Bisa dia mengeluhkan ketakutan Jangan kamu khawatir Allah tidak akan pernah meninggalkan kita Berbicara dengan pembicaraan yang sadid Yang menutup celah di antara kalian Yang membuat kalian akrab dan dekat Apa yang terjadi? Janji dari Allah Yuslih lakum amal Allah akan perbaiki amal kalian Perbaiki juga hubungan di antara kalian Wa yagfir lakum dunubakum Allah ampuni dosa-dosa kalian Wa ma'ayyuti'illaha wa rasulahu faqar faza fauzan azimah Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Maka dia telah meraih keberuntungan yang amat besar Jadi kita perhatikan Banyak orang terkadang mencari kebahagiaan dari jalan yang bermacam-macam Dia taburkan uang Dia lakukan berbagai macam upaya Dia lupa ada pekerjaan Yang tidak membutuhkan biaya yang besar Tapi bisa merapatkan hati-hati orang yang jauh Gitu tutur kata yang baik Sampai Nabi mengatakan Mau tidak kalian Aku tunjukkan satu pekerjaan yang akan membuat kalian saling mencinta Sahabat mengatakan Mau ya Rasulullah Ucapkan salam diantara kalian Yang tadinya mukanya asam Begitu kita ucapkan Assalamualaikum Langsung buka Begitu juga istri kita Bisa dia gunda Bisa dia resah Atau anak kita Teman kita Kalau kita datang membawa kabar gembira Membawa harapan buat dia Menghibur dirinya Pasti dia akan berusaha untuk selalu dekat dengan kita Tapi kalau kita membawa hal-hal yang buruk Dia akan mengatakan apa? Aduh Ustadz Saya kalau dengar ucapan dia Tiap dia datang Saya punya hati langsung gelisah Gelisah Sampai dia bilang Uninya menyebalkan katanya Tiap saya lihat muka dia Langsung bayang kegelapan terlihat depan bata saya Tapi sebaliknya Saya lihat itu orang subhanallah Walaupun mukanya biasa-biasa Tiap datang Menyenangkan Saya ketemu langsung hati saya Baru lihat mukanya Kenapa? Karena yang dibawa selalu kabar gembira Jadi handainya jadi suami Jangan suka berbicara hal-hal yang tidak baik Istri juga demikian Taburkan salam dan kabar gembira diantara kalian Dan jangan lupa kepada Allah Insya Allah Hidup akan berubah menjadi indah Subhanallah Jadi jiwa yang gersang kerontang hanya karena Meskipun dipenuhi semua kebutuhan fisik ya mas Krishna Tetap aja rasanya gak nyaman gitu Pak Abu Bakar punya saran apa? Untuk suami yang memenuhi semuanya Tapi kehausan istri akan sikap yang hangat Gak dapat Kalau kurang hangat ya dipanasi dikit Terkering Jangan kepanasan menjadi kering Benar Harta itu tidak bisa membuat kesejukan hati Kehangatan jiwa kita tidak ada harta Harta itu selesai Di mata kita Di visualisasi itu Hanya wah setelah itu buyar Tapi senyuman Kata-kata yang bisa menutup Celah sheton Celah kekeselan Celah bikin kesel Celah bikin pusing Celah mengerutkan dahi Kalau ada orang ngomong sumpek Kita udah gini Hmm demuting Nah celah itulah kita harus tutup Dengan baik Pasti itu akan menjadikan yang terbaik Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan Agar supaya itu bisa tercipta Kalau seandainya Kita bicarakan Ada istri atau suami yang seperti itu Ya Jangan kita menyerah Suami yang kurang hangat Kita wajib dekatkan Informasikan Bahwa saya hadir di sampingmu Saya merasa senang Kata-kata kita bilang Saya merasa senang Itu akan tersimpan Kalau dia sudah menyimpan Senang Katakanlah Saya merasa bahagia Dekat Apalagi ketika kita tersentuh Seorang istri yang tersentuh Suaminya bilang Aduh Saya merasakan sesuatu Darah saya berjalan dengan cepat Dengan enak Katakan itu Kalau kita bisa mengatakan Seperti itu Ya Allah Nikmatnya bukan main Jadi yang kita harus sampaikan Ketika kita tersentuh Informasikan kepada suami Bahwa Nih loh Saya terasakan sesuatu yang beda Agar si suami Merasakan juga Apa sebabnya dia tidak bisa mengangatkan Seperti tadi Anak yang diberikan Harta Yang diberikan semua Tapi Dia tidak pernah mendapatkan kehangatan Yang dibicarakan Nilai Yang dibicarakan Sekolah Nanti kamu akan sampai Dimana sekolahnya Yang dibicarakan Apa yang sudah kamu dapatkan dari sekolah Nilainya berapa Nah ketika itu Yang didapatkan Anak tersebut Besarnya dia tidak pernah punya kehangatan Kehangatan istri Tidak pernah didapatkan Maka dia lari keluar Untuk mendapatkan kehangatan yang di luar Itu kehangatan semua Dia butuh kehangatan Bukan tidak butuh Begitu masuk kepada istrinya Istrinya dipikir sama juga nih Sama orang tuanya Tidak dapat dia Akhirnya dia cari lain Maka sering terjadi Kenapa Orang-orang berlari-lari di luar Dia mencari kehangatan Mencari kesenangan Padahal di rumah kesenangan yang abadi Di luar Dia habis senang Selesai Kebegitu dia bingung Coba perhatikan Mereka-mereka yang mencari kesenangan di luar Setelah selesai mendapat kesenangan saat itu Pulang atau selesai Dia akan bingung Mana kehangatanku Mana kesenanganku Tidak ada Karena memang Sejak kecil Tidak pernah tercipta Kehangatan Yuk Sebagai istri Yang sudah Allah berikan Yang Allah berikan amanat Seorang suami Berikan kehangatannya Berikan kehangatannya Dengan kata-kata lembut Dengan sentuhan Dengan memberikan bahwa Oke Berapa menit Yang akan kita bisa dapatkan Kehangatan mawada di situ Dari beberapa Penelitian Dan beberapa observasi Dari buku-buku yang saya baca 20 menit Ketika seorang suami Dan istri itu Bisa duduk bersama Anak dengan orang tua Duduk bersama Selama 20 menit Selama 20 menit Coba perhatikan Selama 20 menit Tidak membicarakan Tentang Kapu kenapa begitu Tanpa membicarakan istri Tanpa membicarakan Kebanggaan dirinya Tanpa Tanpa Mempermasalahkan Anak Kamu bagaimana sekolahmu Bagaimana kamu Kamu apa yang sudah Pada hari ini Bagaimana Tidak perlu Tapi Duduklah 20 menit Dengan kalimat-kalimat Yang toiba Netral Dengan bahagia Oh tadi tanaman itu Sudah berbuah Kemarin aku melihat Belum Sekarang sudah melihat Bunganya Insya Allah Nanti kita akan Menikmatinya Iya ya Tadi aku menyiramnya Ya Allah Tangan kamu itu Bagus Baik banget Dengan si Ramon itu Kalimat itu 20 menit Besok Membicarakan yang lain Besok Membicarakan sesuatu Yang menikmati Di saat itulah Disitulah Mawada akan terbentuk Keren banget Insya Allah Jadi Ihwan Ahwat Kalau dari 24 jam Hanya diperlukan 20 menit Masih iya sih Gak bisa gitu Untuk berita Dengan pasang Karena kesibukan kita Di 24 juga lebih Pada semua Belagi Kita kurang di 24 Kurang 24 Mereka semua Ngatakan Ada yang masuk Di Merasri Krishna Jadi Nanti kita akan Lihat Keluhannya Seperti apa Keusatu sen Masa Abu Bakar Ada pertanyaan Bagaimana kalau Suami atau istri Yang terlalu dominan Suami terlalu dominan Daripada istrinya Istri atau dominan Daripada suaminya Itu bagaimana Menjikapinya Ada orang bertanya Ustadz Sebetulnya Suami yang baik Itu yang bagaimana Apakah suami Yang ditakuti oleh istri Apakah suami Yang takut istri Kayaknya kalau Takut gak deh Ustadz Masa takut Masa takut sih Ada yang gitu Dan zaman sekarang Kita lihat Banyak laki-laki Takut istri Depan istri takut Di belakang Lain masalahnya Ada juga pertanyaan Wanita yang baik Itu yang bagaimana Yang takut terhadap suami Apakah yang berani Pada suami Sebetulnya Jawaban dari pertanyaan Sederhana Kalau suami Membuat istrinya Takut terhadap dirinya Maka si istri Tidak akan merasa Betah suami Di sisinya Begitu juga Sebaliknya Pada saat Seorang Laki-laki Tidak merasa nyaman Dan takut pada istrinya Si laki Lebih banyak Keluar di rumah Daripada pulang Sampai berusaha pulang Malam hari Jalan juga pelan-pelan Buka kamar Dia berharap Istri tidak bangun Pagi-pagi Dia siap-siap Untuk berangkat Meninggalkan rumah Dan itu story Saya alami sendiri Sebaliknya Seorang wanita Yang merasa takut Pada suaminya Di saat suaminya pergi Dia bilang Alhamdulillah Di saat Waktu Saat kembali suaminya Dia berfikir kepada Allah Minta supaya apa Supaya Suami pulang ke rumah Tidak mengeluarkan Kata-kata yang menyakitkan Perasaannya Nah kalau kita perhatikan Ini merupakan Kesalahan Padahal Allah jadikan Suami istri itu Merupakan satu kesatuan Dimana laki-laki Belahan jiwa wanita Wanita menjadi Belahan jiwa kaum pria Oleh karena itu Sebaik-baiknya Suami dan istri itu Yang bagaimana Yang takut pada Allah Masya Allah Suami tidak merasa takut Pada istrinya Istri tidak merasa takut Pada suaminya Mereka bersama-sama Berlomba-lomba Untuk apa Melakukan kebaikan Di bawah naungan Rumah tangga Yang penuh ketakuan Pada Allah Jadi suami tidak pernah Menunggu istri Lebih dulu berbuat baik Dia ingin lebih dulu Berbuat kebaikan Rebutan bikinnya Begitu juga wanita Tidak ingin Dahuli oleh suami Dia ingin berlomba-lomba Berbuat kebaikan Nah Sifat dominasi Dari pria Maupun wanita Sebetulnya merupakan Hal yang tidak baik Karena mereka bukan apa Diciptakan untuk bersaing Tapi berlomba Dalam kebaikan Dalam Islam Islam menentang persaingan Tapi mendukung perlombaan Kalau persaingan itu Bisa kita apa Menekan satu Menyikut yang satu kan Tapi kalau berlomba-lomba 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 Lakan meraih Ampunan dari Tuhan kalian Dan syurga Nah kalau berlomba-lomba Kita tidak Sama sekali bermaksud Untuk membuat teman kita Di sisi kita apa Tinggal di belakang Tidak Kita bersama-sama Berlomba-lomba Untuk meraih Ampunan dari syurga Dari sisi Allah Begitu juga suami istri Berlomba-lomba Dalam kebaikan Itu merupakan Hal yang amat indah Bukan bersaing Yang satu Yang menekan Yang lain Oleh karena itu Kata-kata yang baik Yang terucap Dari mulut suami Itu akan meninggalkan Bekas yang dalam Kalau materi Sebentar Sekarang dikasih Besok tidak diberikan Muncul sakit hatinya Betul tidak? Kalau awal bulan Istri senyum Sama suami Begitu pertengahan bulan Karena tidak mendapatkan sesuatu Istri dalamkan apa? Oleh karena itu Suami yang sering memuji Masakan istrinya Istrinya rajin memasak Dan suami juga Kenapa? Akan banyak makan di rumah Tapi istri yang acuh Terhadap masakan istri Suami yang acuh Terhadap masakan istrinya Sisi tidak akan Sama sekali bersemangat Untuk memperbaiki masakannya Akhirnya suami Lebih banyak makan di luar Oleh karena itu Yang terbaik Buat seorang suami Hendaknya dia makan Makan istrinya Di rumah Dia tidak usaha Untuk mesan barang dari luar Begitu juga Kalau bisa ke kantor Dia bawa masakan dari rumah Katakan pada istrinya Saya tidak menikmati Makanan di luar Tapi yang Keluar dari tangan kamu Itu merupakan Kenikmatan Yang bercampur dengan Kecintaan Kan lebih indah kan? Pertama juga biayanya Lebih ringan Jangan di rumah Selalu pesan Makanan dari luar Tidak menghargai Masakan istrinya Istri bilang ada ini Ada itu Saya lagi pengen yang lain Padahal kalau dia Pilih makanan istrinya Dia akan betul-betul Mendapatkan kecintaan Istri yang luar biasa Dipuji masakannya Dari hari ke hari Itu merupakan Hal sederhana Yang tidak mengeluarkan biaya Tapi akan membuat Hati istri berbunga-bunga Begitu juga Seorang isi di saat suaminya pulang ke rumah Membawa hadiah Sekecil apapun Dia mengatakan Ya Allah Baru terfikir Mau minta Kamu sudah bawakan Masya Allah Jadi betapa indahnya Kata-kata yang baik ini Akan menumbuhkan kecintaan Akan menghapuskan kebencian Dan membuat rumah tangga Tanpa biaya yang besar Tapi akan menghasilkan Hasil yang luar biasa Ya berarti Kelas latihan nanti Yang kemarin dulu kita rencanakan Itu mesti jadi dibikin Insya Allah Ya Mungkin masih bisa satu lagi Ini Pertanyaannya yang dititipkan Cinta saja ternyata Tidak bisa mengalahkan Perbedaan sudut pandang ya Wah saya tak aruf nih Dan saya tahu bahwa dia Stuburn Keras kepala Gimana nanti ya Ustadz Bagaimana nanti Pak Abu Bakar Keras kepala Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Dominasi itu Tidak menyenangkan Dan yang melakukannya pun Menjadi beban Betul Jadi kalau kita mencoba Untuk mendominasi Teman, istri, anak Siapapun Pasti kita merasakan beban Apa yang terjadi Karena dia mau mendominasi Karena dia takut Kalau dia tidak mendominasi Dia takut dirinya Orang yang mendominasi Itu orang yang paling takut Karena punya kekurangan Punya ketakutan Maka dia berusaha Menunjukkan dominasi itu Dia lemah Orang dominasi itu lemah Jadi kalau orang kita Merasa didominasi Sama seseorang Itu orang yang sangat lemah Perhatikan Kita tidak perlu merespon Kita tidak perlu Mengkomentarinya Kita gak perlu Berinteraksi full Kita hanya Lihat Perhatikan Apa yang dia lakukan Dia kebingungan sendiri Jadi orang yang dominasi itu Kita gak perlu merespon Kalau kita respon Dia bertambah Cenggarnya lebih kuat Tapi kalau kita Begitu mendominasi Kita lihat aja Enggak Saya gak bisa Saya gak bisa diperlakukan Kayak gitu Diri kita mengatakan Seperti itu Kalau diri kita mengatakan Enggak Di dalam diri kita Sehingga kita menolak Kita punya pager Saya hanya takut sama Allah Gak takut sama kamu Selesai Diri kita tuh Punya kekuatan Kita mengatakan Saya takut pada Allah Bukan takut pada kamu Dalam hati kita Enggak perlu kita Enggak perlu kita mengatakan Saya takut sama Allah Enggak takut sama kamu Enggak perlu Berantem deh Kalau begitu Kalau seperti itu Berarti dominasi itu Akan lebih besar Saya juga takut sama Allah Jadi Tapi diri kita Dengan tenang Kalau kita bilang Saya hanya takut pada Allah Tidak takut pada kamu Kita tenang bicaranya Ketika kita tenang Maka orang yang mendominasi Tidak berdaya Dia tidak berdaya Maka dia akan diam Dia akan tenang kembali Karena ketika kita tenang Semua persoalan akan selesai Kalau kita merasa diri kita tenang Bagaimana kita bisa tenang Kalau kita dekat pada Allah Tampak kita bersama dengan Allah Kita tidak akan pernah bisa tenang Kalau hati kita hanya sudah kepada Allah Apapun yang kita lakukan akan selesai Itu pasti Itu pasti Nah oleh karena itu Jangan khawatir Kalau ada suami yang mendominasi kepada istrinya Istrinya hanya mengatakan Dalam hatinya saya hanya takut pada Allah Saya gak takut pada kamu Kamu adalah seorang suami Lakukan Perilaku seorang istri terhadap suaminya Maka dia tenang Kalau si suami didominasi oleh istrinya Lakukan menjadi seorang suami Maka dia akan tertunduk Ketika fungsi kita Sebagai teman kita lakukan Maka teman kita pun akan dekat dengan kita Kalau fungsi kita sebagai suami Kita tetapkan Kita tegakkan Menjadi seorang suami Maka istri akan ikut dengan kita Sebaliknya Kalau seorang istri Memfungsikan dirinya Menjadi seorang istri Dan tidak pernah goya Maka suami akan juga tenang Insya Allah itu seperti itu Tapi kita perlu tambahkan disini Takut disalahpahami Jangan beranggapan di saat suami Pemerintahkan istrinya menutup auratnya Itu bukan hal yang lain sih ya Jangan dikatakan bahwa ini dominasi Betul gak? Di saat coba kamu tutupi aurat Kalau kamu keluar juga minta idin pada suami Ini perintah dari om Jadi jangan dianggap bahwa ini dominasi Atau seorang laki-laki Yang memberikan nafkah pada ibunya Si istri tidak menyetujui Ini bukan dominasi Ini kewajiban seorang anak Pada orang tuanya Dominasi itu di saat Dia mengekang istrinya Di luar ketentuan Ketentuan yang agama perintahkan Hingga membuat istrinya Merasa tertekan dan terpenjara Secara aniaya Tapi kalau apa-apa yang berasal Di tentunan agama Si wanita gak boleh mengatakan Saya terlalu ditindas Keluar harus pakai Apa namanya Pakai-pakai ani Yang menutupi aurat saya Saya keluar juga harus minta idin pada suami Ini sebuah kesalahan yang amat patah Jadi mudah-mudahan Jangan sampai disalahpahami Tapi Ustaz Tadi Mas Krishna bilang kan Kalau yang dominan itu istri Terus suami seperti apa rasanya? Kalah dibawa istri Suaminya yang lebih dominan itu gimana? Suami kalau lebih dominan Istri yang lebih dominan Istri lebih dominan Ini kesian Allah kasih Suaminya menderita Istrinya juga menderita Karena Allah kasih subhanallah Jenis cinta suami sama istri berbeda Jenis cinta suami itu merindungi Mengayomi Memberi Cinta istri justru ingin dinaungi Ingin diperhatikan Nah disaat keadaannya terbalik Bisa dibayangkan bagaimana si wanita Pasti akan keluar nanti apa? Celonehan Kamu laki-laki Tidak menjalankan peran kamu sayang Kerja siang malam Untuk memberikan nafkah bagi keluarga Di saat menghadapi sesuatu Sayang ditampilkan ke depan Dimana kamu laki-laki? Begitu kan? Nah si laki-laki bilang Habis mau bilang apa? Nah disini kalau kita lihat Kesalahan terdapat pada dua-duanya Oleh karena itu Hendaknya laki-laki menjadi seorang pemimpin yang baik Berperan secara baik Dia memberikan nafkah pada istrinya Sesuai dengan kemampuannya Dan jangan melakukan tindakan yang salah Yang dapat dijadikan senjata oleh istrinya Untuk menyerang dirinya Cari nafkah yang halal Berikan nafkah buat istrinya Ini yang saya mampu Doakan mudah-mudahan Esok akan datang yang lebih baik Di saat istrinya bersyukur pada Allah Menghargai pemberian suaminya Akan datang nikmat yang lebih besar Kalau yang itu tadi Ustaz Belum menikah Tapi dia tahu keras kepala banget Staburn banget Itu pasangan nanti gimana ya? Ada seorang laki-laki bertanya sama saya Ustaz Saya yang itu cinta pada seorang wanita Tapi adatnya keras luar biasa Lalu saya tanya Dia takut pada Allah atau tidak? Dia takut pada Allah Menikahi dia Aman ya berarti ya Bisa dia bersikap keras Kamu bacakan ayat Allah Ingatkan hukum Allah Dia akan tunduk Kalau dia takwa pada Allah Tapi walaupun kau menikah dengan wanita yang lemah lembut Tapi kalau tidak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wanita ini akan menjadi sebab penderitaan kamu Jadi kadang-kadang memang ada wanita yang punya adat keras Laki-laki juga punya adat keras Sayyidina Umar ibn Khattab Orang yang keras luar biasa Bisa dia dalam kain marah Dibacakan ayat Allah Langsung dia berhenti Iya Kenapa? Karena takutnya pada Allah Tapi ada orang lemah lembut Laki atau perempuan Tapi subhanallah kerjaannya apa? Melanggar sana Melanggar sini Jadi yang paling penting bukan kelembutan sebatas permukaan Tapi kelembutan hati Karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Laki-laki yang keras Kalau dia takut pada Allah Hatinya Juga akan penuh kelembutan Paling sesaat emosinya Di saat dia merasa bersalah Dia akan minta maaf pada istrinya Begitu mula seorang wanita Jadi yang penting Hati yang takut kepada Allah InsyaAllah perlahan-lahan dia akan melembut Apalagi mendapatkan pasangan Yang bisa menjadi pengasah buat suaminya Hingga yang tajam-tajam itu apa? Yang tajam-tajam itu hilang Dan saya merasa Saya sebelum berumah tangga dulu Saya punya adat agak keras Orang tahu sewaktu saya di Mesir saya punya adat Begitu berumah tangga Alhamdulillah mendapatkan pasangan Yang bisa melembutkan hati kita Hingga lama-kelamaan Emosi kita hilang Reda Dan kita merasa apa? Tindakan kita dalam kehidupan rumah tangga Mendapatkan dukungan Nah ini yang paling penting Istri mendukung suaminya dalam kebaikan Mengingatkan dengan cara yang baik Suami juga mendukung perat istrinya dalam kebaikan Dan mengingatkan dengan cara yang baik Dan saya temukan Bahwasannya Pasangan yang baik ini Betul-betul merupakan anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana itu hadith Tidak ada sesuatu Karunia Allah Setelah ketakwaan kepada Allah Yang lebih mulia dari pasangan yang soleh Oh nasha'ala Jadi takwa segala-galanya Membawa kita ke nyamanan Mungkin Pak Abu Bakar mau menambahkan terkait dengan keras kepala tadi Jadi ketika seorang itu keras kepala Jangan berikan kesempatan dia untuk melakukan Jadi kalau kita mendapatkan seorang pasangan atau kita akan meningkat Kalau kita coba tes Kita tidak berikan kesempatan dia untuk keras kepala Maka dia akan tenang Apa sih sebabnya seorang itu melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak sukai Atau Allah yang gak sukai Karena dia mendapatkan kesempatan Kesempatan ini karena dia tidak tahu Karena dia tidak mengerti Dan dia juga belum Atau tidak ada isinya Maka ketika dia mendapatkan kesempatan Dia akan mengambil aja Kita berikan kesempatan tempat yang tidak baik Maka dia akan terus mengambil sesuatu yang gak baik Karena dia tidak tahu bahwa itu akan cepluk Maka saya teringat Sejak dini Anak-anak kita itu Kenalkan yang benar Dan baik Bukan mengenalkan Yang salah dan tidak benar Bukan Yang harus dikenalkan adalah Yang benar dan baik Sehingga semua pikirannya dia akan lihat Oh ini yang benar Oh ini yang baik Ketika ada yang salah Enggak Ini tidak baik Karena dia sudah Penuh dengan Benar dan baik Insya Allah dalam tulisan itu 0 sampai 12 tahun Fokuskan anak kita Pada yang benar dan baik Setelah akil balik 12 tahun Maksimal untuk mendapatkan akil balik Setelah di akil balik Benar dan baik itu Sudah tinggal aplikasi Jadi setelah dewasa Tidak akan terlihat Kalau ada yang tidak benar Dia merem Dia tinggalkan Karena ada penuh Oleh karena itu Kerasan apapun Sekeras apapun Ketika kita berikan kesempatan Maka dia akan terus Oleh karena itu jangan memberikan selah Jangan memberikan sedikitpun kesempatan Untuk menjadi orang yang keras Atau berikan kesempatan Orang untuk melakukan Yang kekeh gitu Jangan berikan kesempatan Bagaimana Kalau ada orang-orang yang keras Seperti itu Tidak perlu direspon Tidak perlu dikomentari Apaikan Tunjukkan yang baik Tunjukkan yang baik Tidak usah Kalau kita bahas Kita permasalahkan Maka dia akan lebih asik Oleh karena itu Tunjukkan Ini loh yang baik Oh enggak Seperti ini Seperti ini Ini loh yang baik Oh enggak Seperti ini Seperti ini Ini loh yang baik Cukup Konsisten Istikhoma Pada saat kita Memberikan kebaikan Maka dia akan Itu yang baik Itu yang baik Oke Terima kasih Luar biasa Jadi Ihwan Ahwat Seperti yang tadi Ustadz Hussein katakan Sadid Itu yang harus kita genggam erat ya Karena dapat mengatasi Jiwa yang kerontang Dan Terus terang Rasa kenyamanan Di dalam langkah bersama Saling bergenggaman jemari Dengan pasangan Itu Akan membuat Kita semakin Dekat Dengan Ilahi Robi Sayang sekali Waktunya terbatas Tapi insya Allah Minggu depan Kami akan kembali hadir Untuk Membahas Hal-hal yang membuat kita Semakin cerdas Melangkah Bersama dengan Belahan jiwa kita Menuju Pada Surganya Allah Kelak Mas Krishna Waktunya habis Mari ditutup Jangan lupa Pesannya Satusin Jangan biarkan Satu hari Tanpa kebaikan Walaupun Hanya sekedar Tersenyum Terima kasih Satusin Nusatabu Barku Raja Mbak Nur Nuning Kita akan jumpa lagi Pada Rabu depan Saya Muhammad Krishna Andri Saputra Andri Bumi Bening Dan Kang Ate Mohon pamit Wabillahi Taufi Fadidahi Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Assalamualaikum